Hinaklanabab 142 Menantikan musuh dengan perangkak Mendengar keterangan itu, serem tak air muka Lenghou Tiong dan para padri Siaulim Si berubah Hang Ting Tai Sulantes menyebut, Omi Tohut lalu Tiong Hai berkata pula Kebaikan pesawat rahasia di dalam kursi itu adalah tidak seketika bekerja Bila diduduki begitu saja takkan terjadi apa-apa Tapi mesti diduduki kira-kira seminuman teh baru sumbu obat peledak itu akan bekerja Y.I.M. Goheng itu seorang cerdik dan suka curiga Bila mendadak tanpa ada sebuah kursi bagus di sini tentu dia takkan berduduk begitu saja Dia pasti akan suruh bawahannya mencoba-coba berduduk di situ lebih dulu Habis itu barulah dia berani berduduk Di atas kursi ini terselam naga menyongsong matahari Tertulis pula semboyan-semboyan yang memuja Seng Kau Chu Tentu anak buah Mokau tak berani duduk lama-lama Sedangkan sekali Y.I.M. Goheng sudah berduduk di situ tentu enggan meninggalkan kursi kebesaran ini Kira pemikiran Toti yang sungguh sangat rapi, puji Lenghou Tiong Selain itu Jing Hai Sute juga telah mengatur perangkap lain Kata Tiong Hai Kalau Y.I.M. Goheng ternyata tidak mau berduduk di atas kursi ini Dan suruh orang membongkarnya untuk diperiksa Asalkan sesuatu on the real kursi itu dicopot Seketika juga akan menimbulkan bekerjanya pesawat sumbu obat peledak Sekali ini Seng Kau Sutit membawa 20.000 kati obat peledak ke sini Bila betul-betul diledakan Rasanya pegunungan indah kalian ini tak terhindar dari kehancuran Lenghou Tiong menjadi ngeri membayangkan akibatnya Pikirnya, obat peledak sebanyak 20.000 kati Sekali meledak tentu segalanya akan hancur Lebur, Y.I.M. Kau Chu jelas pasti akan hancur Inging dan Hiang To Aku juga sukar terhindar dari maut Melihat air muka Lenghou Tiong rada berubah Tiong Hai lantas berkata Mokau telah menyatakan dengan tegas Akan membasmi Hingsan Pei kalian secara habis-habisan Habis itu mereka tentu akan menyerang Siauling dan Butong kami Korban besar pasti akan jatuh Bencana tentu sukar terhindar Kalau sekarang kita menggunakan akal ini Untuk menghadapi Y.I.M. Kau Heng Meski caranya rada keji Tapi tujuan kita adalah untuk membinasakan Gembong Mokau itu demi jiwa berpuluh ribu orang Bulim umumnya Omi Tohut Hang Ting Tai Su bersabda Memang begitulah jalan yang welas asih Korbankan seorang untuk menolong beratus ribu orang Lenghou Tiong merasa ucapan itu memang masuk di akal Sedangkan Tiaoyang Sien Ka sudah menyatakan akan membunuh habis segenap penghuni Hingsan Jika sekarang pihak Cing Pei menggunakan perangkap dan meledakan musuh Hal ini adalah pantas Tiada seorang pun yang dapat menyangkalnya Hanya saja kalau Y.I.M. Gero Heng harus dibunuh Dalam hati Lenghou Tiong merasa enggan Apalagi membunuh yang buntian Baginya lebih baik dirinya sendiri mati lebih dulu Mengenai mati hidup Cing I malah tidak menjadikan pikirannya Sebab sudah jelas Kedua muda mudi mereka toh akan sehidup dan semati Makanya tidak perlu dirisaukan Begitulah ketika melihat sorot metu semua orang diarahkan kepadanya Setelah memikir sejenak Kemudian Lenghou Tiong berkata Urusan sudah begini Tiaoyang Sien Ka telah mendesak kita hingga menghadapi jalan buntung Kukira tipu yang diatur Tiong Hai Toti yang ini adalah care yang paling sedikit jatuhnya korban Ucapan adik Lenghou memang tidak salah Kata Tiong Hai Paling sedikit jatuh korban justru adalah hal yang kita harapan Usia wampu terlalu muda dan pengalaman cetek Maka urusan hari ini biarlah ku serahkan kepada Hong Ting Taisu dan Tiong Hai Toti yang untuk memimpinnya Kata Lenghou Tiong kemudian Yang pasti wampu akan memimpin anak murid Hingsan Pei untuk bersama-sama menghadapi musuh Ah, mana boleh begitu? Ujar Tiong Hai tertawa Kau adalah tuan rumah Aku dan Hong Ting Taisu adalah tamu Mana boleh tamu menggesarkan tempat tuan rumah Dalam hal ini bukan wampu sengaja rendah hati Tapi benar-benar mohon kedua Chiang Pua Suri memimpinnya Kata Lenghou Tiong dengan sungguh-sungguh Jika tekat Lenghou Tiong pun sudah tegas begitu Maka Toheng juga tidak perlu sungkan dan menolaknya Ujar Hong Ting Taisu Biarlah urusan besar sekarang diputuskan oleh kita bertiga bersama Tapi Toheng yang akan memberikan perintah pelaksanaannya Setelah mengucapkan kata-kata rendah hati Akhirnya Tiong Hai menerima juga usul itu Katanya kemudian Jalan yang menuju ke Hingsan sini sudah kita beri penjagaan Maka setiap waktu pihak Mokau menyerbu datang Sebelumnya kita pasti akan mendapat kabar Dau lu waktu adik Lenghou memimpin orang banyak menyerbu Siolim Si Kami tunduk di bawah pimpinan Chou Lengtan Dan memasang perangkap Kong Siakih Tipu kota kosong Dahulu wampu benar-benar sembrono Mohon maaf Selaleng Houtiong Sungguh tidak nyana Yang dulu menjadi musuh sekarang malah menjadi kawan Kata Tiong Hai pula dengan tertawa Kalau sekarang kita memasang perangkap Kong Siakih lagi Tentu tak bisa berhasil Sebab pasti akan menimbulkan curiga YM Inggo Heng Maka menurut pendapatku Biarlah segenap anggota Hingsan Pei bertahan di atas gunung sini Siolim Pei dan Butong Pei Kami masing-masing memilih beberapa orang untuk ikut membantu Sebab kalau pihak Siolim dan Butong tidak memberi bantuan Hal ini pasti akan menimbulkan curiga YM Inggo Heng Hang Ting dan Leng Houtiong sama menyatakan setuju atas jalan pikiran Tosu itu Lalu Tiong Hai melanjutkan Sedang kawan-kawan dari Kunlun Pei Gobi Pei Hong Tong Pei Dan lain-lain boleh sembunyi saja di dalam gua Tidak perlu memperlihatkan diri Kalau Maka sudah menyerbu tiba Orang-orang Hingsan Siolim dan Butong akan melawannya dengan sepenuh tenaga Kera bertempur kita harus sungguh-sungguh Jago-jago yang kita tonjolkan adalah tokoh-tokoh kelas 1 Semakin banyak membunuh lawan semakin baik Sedang pihak sendiri sedapat mungkin menghindarkan jatuhnya korban Tiba-tiba Hang Ting menghela nafas Katanya Jago-jago di pihak Tio Yang Sien Kau tidak terhitung banyaknya Kedatangan mereka sekali ini telah direncanakan Maka pertempuran ini sukar menghindarkan korban banyak di kedua pihak Begini Tutur Tiong Hai pula Kita boleh mencari suatu tebing jurang yang terjal Kita pasang tali panjang di situ Bila melihat gelagat pertempuran tidak menguntungkan kita Satu per satu kita lantas melorot ke bawah jurang dengan tali panjang Sehingga musuh tak dapat mengejar Setelah mendapat kemenangan besar Y.I.M. Goheng tentu akan kegirangan dan lupa daratan Bila melihat kursi kebesaran ini Tentu akan terus didudukinya dan sekali sumbu obat peledak bekerja Maka hancurlah tubuh iblis Y.I.M. itu biarpun dia memiliki kepandayan setinggi langit Menyusul itu delapan jalan yang menuju ke atas Shingsan sini juga akan meledak Sehingga orang-orang Mokau betapapun tak dapat turun lagi ke bawah Jalan-jalan yang menuju ke atas sini akan diledakan Lenghou Tiong menegas Ya, jawab Tiong Hai Mulai besok pagi Sengkosutik akan menanam dinamit di jalan-jalan itu Sekali dinamit itu meledak Seketika jalan-jalan itu akan terputus Betapapun banyak anggota Mokau yang menyerbu ke atas sini Tentu akan mati kelaparan semua di sini Yang kita tiru adalah tipu Chow Lengtan dahulu Cuma sekali ini musuh pasti tiada kesempatan meloloskan diri Melalui jalan di bawah tanah Ya, sungguh sangat kebetulan saja dahulu kami dapat lolos dari Siow Lim Si Kata Lenghou Tiong Tapi, tiba-tiba ia ingat sesuatu Apakah adik Lenghou merasa tipu yang kita atur ini ada sesuatu yang kurang sempurna? Tanya Tiong Hai Wampuat pikir nanti Y.I.M. Kau Chu tentu akan merasa senang bila melihat kursi mestika ini Tapi dia tentu juga akan heran mengapa Hingsan sengaja membuatkan kursi demikian ini Bila hal ini tidak dibikin terang, rasanya Y.I.M. Kau Chu tak mau tertipu Soal ini memang juga sudah kupikirkan, kata Tiong Hai Sebenarnya iblis tua itu mau duduk di atas kursi ini atau tidak bukan soal bagi kita Sebab kita sudah memasang sumbu obat lain yang juga dapat diledakan Su Siok Tiba-tiba Seng Ko menyela Te Chu punya suatu usul Entah dapat dijalankan atau tidak Coba katakan Biar minta pertimbangan Hong Tiang Tai Su dan Lenghou Chiang Bun Sahut Tiong Hai dengan tertawa Kabarnya Lenghou Chiang Bun ada ikatan perjodohan dengan Putri Y.I.M. Kau Chu Kata Seng Ko Berhubung perbedaan aliran Qing dan Xia, maka timbul halangan Kalau sekarang Lenghou Chiang Bun mengutus dua murid Hingsan Pei untuk menemui Y.I.M. Kau Chu Dan menyatakan bahwa mengingat diri Y.I.M. Siok Chia Maka Lenghou Chiang Bun telah sengaja mengundang ahli membuatkan sebuah kursi mestika Untuk dipersembahkan kepada Y.I.M. Kau Chu Dengan harapan kedua pihak akan terhindar dari pertempuran menuju perdamaian Dengan demikian, apakah Y.I.M. Kau Chu mau menerima usul Lenghou Chiang Bun atau tidak Bukan soal bagi kita, yang pasti kalau dia sudah naik kesini dan melihat kursi tentu dia takkan curiga lagi Sungguh akal yang bagus, seru Tiong Hai Dengan demikian, jangan mendadak Lenghou Tiong menggeleng kepala Tiong Hai tercengang, tanyanya kemudian Adakah pendapat Lenghou Chiang Bun yang lebih baik bahwasannya Y.I.M. Kau Chu ingin membunuh segenap anggota Hingsan Pei kami Maka aku akan melawannya sepenuh tenaga Boleh melawannya dengan akal atau melawannya dengan kekerasan Misalnya dia benar-benar datang hendak membunuh kita Maka kita lantas meledakan dia Akan tetapi aku sekali-kali tak mau membohongi dia Ucapan Lenghou Tiong tegas dan pasti tanpa ragu-ragu sedikit pun Mau tak mau Tiong Hai harus memujinya, bagus Adik Lenghou benar-benar seorang laki-laki sejati yang jujur, sungguh mengagumkan Biarlah kita tetap melaksanakan rencana semula Apakah nanti Iblis Mokau itu akan curiga atau tidak terserah padanya Yang pasti bila dia datang ke sini hendak mencelakai kita Tentu gak akan tahu rasa sendiri Begitulah mereka lantas berunding lagi tentang kera-kera menghadapi musuh Kera bagaimana harus melakukan perlawanan dan kera bagaimana melindungi anak buah Supaya tidak banyak jatuh korban serta kera bagaimana mengundurkan diri ke belakang gunung Lalu kera bagaimana harus memasang sumbu dinamit agar meledak Tiong Hai benar-benar seorang tua yang cermat Dia khawatir di waktu menghadapi musuh mungkin orang yang ditugaskan memasang sumbu obat peledak mengalami nasib malang Maka dia sengaja menambahkan dua orang pembantu buat tugas penting itu Malam itu Hang Ting, Tiong Hai dan rombongannya lantas bermalam di Kian Seng Hang Situ Desok paginya Lenghou Tiong mengajak mereka berkeliling memeriksa keadaan pegunungan itu Jing He dan Seng Ko berdua dapat memilih tempat-tempat strategis untuk menanam dinamit serta memasang sumbu obat peledak Begitu pula tempat-tempat penjagaan yang penting Selain itu dipilih pula empat tempat yang curam sebagai jalan mengundurkan diri jika musuh sudah menyerbu secara besar-besaran Keempat tempat itu akan dijaga oleh Hang Ting, Tiong Hai, Hang Seng dan Lenghou Tiong sendiri Musuh harus ditahan supaya tidak dapat mendekat Bila semua orang sudah turun ke bawah jurang melalui tali panjang yang dipasang di tempat-tempat curam itu Kemudian barulah keempat tokoh utama mereka akan turun ke bawah Habis itu tali panjang akan diputuskan supaya musuh tidak mampu mengejar ke bawah Petang harinya kembali ada berpuluh orang Butong Pe naik ke atas gunung dengan menyamar sebagai petani, tukang kayu dan sebagainya Di bawah pimpinan Jing Hai dan Seng Ko beramai-ramai mereka mulai mengatur penanaman dinamit Pada tempat-tempat yang menuju ke atas gunung telah dijaga ketat oleh anak murid Hingsan Pei Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh lewat, satu sama lain tidak boleh sebarangan bicara untuk menjaga Agar pihak Tio Yang Seng Kau tidak dapat mengirimkan mat-mat untuk mencari tahu rahasia pertahanan mereka Setelah sibuk tiga hari berturut-turut, segala sesuatu telah diatur dengan beres Mereka tinggal menunggu datangnya pihak Tio Yang Seng Kau Sementara itu waktunya sudah dekat sebulan sejak pertemuan dengan Y.I.M. Engkau Heng Biasanya apa yang dikatakan gembong Mo Kau pasti ditekwati, maka pada waktunya tentu tidak akan datang Dalam beberapa hari Tiong Hai dan kawan-kawannya itu sangat sibuk, sebaliknya Leng Ho U Tiong malah menganggur Setiap hari ia selalu menghafalkan kalimah-kalimah wekang yang diajarkan Hang Ting Taisu itu dan meyakinkannya menurut Kau yang diberikan Bila ada bagian-bagian yang tidak paham ia lantas minta petunjuk kepada Hang Ting Sore hari itu, Gi Ho, Gi Jing, Gi Lin, De Ho, Chin Koan, dan lain-lain sedang berlatih ilmu pedang di ruangan latihan Leng Ho U Tiong mengawasi dan memberi petunjuk-petunjuk kepada anak murid Hing San Pei itu Di antara anak murid itu usia Chin Koan paling muda, tapi daya terimanya paling cepat terhadap inti ilmu pedang yang diajarkan Chin Sumuai sungguh pintar, demikian Leng Ho U Tiong memuji Latihanmu kini sudah banyak maju, selanjutnya, sampai di sini, sekonyong-konyong perutnya terasa sangat kesakitan Seketika langit seperti ambruk dan bumi berputar, kontan ia roboh tak sadarkan diri Keruan Gi Ho dan lain-lain terkejut, beramai-ramai mereka memburu maju untuk membangunkannya dan sama bertanya apa yang terjadi Leng Ho Tiong tahu macam-macam hawa murni di dalam tubuhnya kembali bergolak lagi, celakanya mulut sukar dibuka, susah menerangkan Selagi anak murid Hing San Pei itu gelisah, tiba-tiba terdengar suara angin berkesiur, tertampak dua ekor burung merpati putih terbang masuk ruangan itu Wah seru Gi Ho dan kawan-kawannya Kiranya, Hing San Pei banyak memiara merpati pos, dahulu waktu Ting Sian Sutai terkepung musuh di Ho Hian, pernah juga dia menggunakan merpati pos untuk minta bala bantuan Sekarang kedua ekor merpati yang terbang datang ini adalah lepasan anak murid Hing San Pei yang dijaga di bawah gunung, di punggung merpati-merpati itu diberi berwarna merah Maka begitu lihat lantas tahu pihak musuh telah datang Sejak orang-orang Siauling Pei dan Butong Pei tiba, para murid Hing San Pei sama merasa lega karena datangnya bala bantuan yang kuat itu Siapa tahu pada saat genting sekarang ini mendadak penyakit lenghou tiong kumat dan jatuh pingsan, hal ini sungguh di luar dugaan Gi Bun Sumo Ai, lekas laporkan kepada Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai Totiang, seru Gi Jing Cepat Gi Bun mengiakan dan segera berangkat Lalu Gi Jing berkata pula, Gi Ho Su Chi, harap engkau membunyikan genta Gi Ho mengangguk terus berlari keluar menuju ke menara genta Tak lama kemudian, terdengarlah suara genta bertalu-talu menggema angkasa, menyusul itu genta-genta besar di berbagai tempat yang terpisah-pisah itu pun dibunyikan Sebelumnya oleh Tiong Hai Tojin memang telah ditetapkan bunyi genta sebagai tanda bahaya datangnya musuh, segala sesuatu telah diatur dengan rapi Maka sekarang mereka pun tidak menjadi kacau, segera tokoh-tokoh Hingsan, Xiao Ling dan Bu Tong Pei yang telah mendapat pembagian tugas lantas melakukan tugasnya dan menuju ke tempat masing-masing siap menghadapi musuh Menurut rencana, untuk mengurangi jatuhnya korban, maka jalan-jalan penting sejak pinggang gunung hingga puncak Kian Seng Hong Sama sekali tidak diberi penjagaan, bahkan sengaja memberi keleluasaan agar pihak musuh dapat menyerbu ke atas dengan lancar Sesudah di atas puncak gunung barulah musuh akan dilabrak Maka setelah bunyi genta berhenti, pegunungan Hingsan serentak juga berubah menjadi sunyi senyap hingga menambahkan tegangnya suasana Para jago-jago pilihan dari Kun Lun Pei, Go Bi Pei, Hong Tong Pei dan lain-lain juga sudah siap sembunyi di tempat-tempat yang dirahasiakan Dengan berdebar-debar mereka menunggu orang-orang Xiao Yang Seng Kau menyerbu ke atas Dan begitu ada tanda perintah, serentak mereka akan menyerbu keluar untuk memotong jalan mundur pihak musuh Tiong Hats sengaja tidak memberi tahukan kepada orang-orang Kun Lun Pei dan lain-lain itu tentang perangkap yang telah diaturnya dengan obat peledak itu Matelumlah, ia harus menjaga segala kemungkinan Pihak Tio Yang Seng Kau sangat liai, jangan-jangan di antara anak murid Kun Lun Pei ada agen rahasianya juga bukan sesuatu yang aneh Leng Hau Tiong mendengar bunyi genta yang bertalu-talu itu, ia tahu Tio Yang Seng Kau sudah mulai menyerbu Tapi perutnya sendiri justru kesakitan sekali seperti disayat-sayat oleh beratus-ratus pisau tajam Saking sakitnya ia pegangi perut sendiri dan berguling-guling di atas tanah Melihat itu, Gilim dan Cinkoan menjadi khawatir hingga muka mereka pucat, mereka menjadi bingung pula dan tak berdaya Marilah kita membawa Cian Gun Jin ke biara induk Coba minta nasihat Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai Tot yang bagaimana kita harus bertindak, ujar Gijing Segera Ih Soh dan seorang nikoh tua menyangga kedua ketiak Leng Hau Tiong Dengan setengah memayang dan setengah diseret mereka membawanya ke dalam busi kem, biara induk tersebut Baru sampai di pintu biara itu, terdengarlah suara dentuman meriam disusul dengan bunyi trompet dan suara tambur Nyata secara terang-terangan pihak Tio Yang Seng Kau sudah mulai menyerbu ke atas gunung Hang Ting dan Tiong Hai telah menerima laporan tentang kematnya penyakit Leng Hau Tiong Mereka pun sudah berlari keluar dari biara itu Leng Hau Chiang Bun, kau jangan khawatir, kata Tiong Hai Aku sudah suruh Gijing Hai Sete mewakilkan aku untuk memimpin orang-orang butong Pai kami Untuk tugas membela Hingsan Pai kalian bolehlah kuwakilkan dirimu Yang, jangan, mana, mana boleh sahut Leng Hau Tiong dengan tergagap Ambilkan, ambilkan pedangku Hang Ting juga menasiharkan agar Leng Hau Tiong mau terima usul Tiong Hai itu Tapi Leng Hau Tiong berkeras tidak mau Betapapun dia adalah cuan rumahnya, orang lain tidak dapat memaksanya untuk menurut Dalam pada itu suara trompet dan tambur tadi mendadak berhenti Lalu terdengarlah suara sorak-sorai orang-orang Tio Yang Seng Kau Yang Riuh Ramai Hidup Maha Kau Chu Hidup dari riuhnya suara itu dapat ditaksir sedikitnya ada beberapa ribu orang banyaknya Hang Ting, Tiong Hai dan Leng Hau Tiong bertiga saling pandang dengan tertawa Mereka yakin rencana dan perangkap yang mereka atur sebentar lagi pasti akan berhasil menghancurkan musuh Sementara itu Gicit telah menyodorkan pedang yang diminta Leng Hau Tiong Maksud Leng Hau Tiong hendak menerima pedang itu Tapi tangannya ternyata gemetar hebat dan sukar memegang kencang pedangnya Ketika Gicit baru saja menggantung pedang itu diikat pinggang Leng Hau Tiong Tiba-tiba terdengar pula suara tetabuhan bergema Lagu yang dibunyikan kedengaran sangat menarik Sama sekali bukan lagu perang Lalu beberapa orang berseru bersama Maha kau cu Tio Yang Sieng kau hendak naik ke atas Kian Seng Hang untuk bertemu dengan Leng Hau Tiong Yang Bun dari Hing San Pei Hang Ting berkata kepada kawan-kawannya Rupanya Tio Yang Sieng kau memakai ker halus lebih dulu baru kemudian menggunakan kekerasan Kita juga jangan sampai dipandang rendah Leng Hau Tiong bun, biarkan mereka naik saja ke sini Leng Hau Tiong mengangguk setuju Pada saat itu juga kembali perutnya kesakitan seperti diaris-aris Dalam keadaan terpaksa, ia coba mengerahkan lewetang ajaran Hang Jing Yang Akan tetapi latihan permulaan bagi lewetang itu adalah mengantar hawa murni di dalam tubuh agar masuk ke perut Padahal waktu itu di dalam perutnya sedang bergolak macam-macam hawa murni yang aneh-aneh dan berlainan Saling gondok dan saling terjang tak keruan Ditambah lagi kini dia mengerahkan lewetang sendiri untuk mengantarkan tenaganya itu Maka tiada ubahnya seperti bunuh diri saja, keruan sakitnya makin bertambah Dasar Leng Hau Tiong memang berwatak nekat Ia pikir toh sudah kesakitan, paling-paling juga cuma mati kesakitan saja Maka tanpa pikir akibatnya ia terus mengerahkan lewetang ajaran Hang Jing Yang itu secara teratur agar menyalur ke jalan yang tepat Benar juga, pergolakan dan pertarungan macam-macam hawa murni di dalam perutnya tambah hebat dari sukar ditahan Tapi setelah berputar-putar lagi, kemudian berbagai hawa murni itu dapat diantar ke jalan yang benar Samar-samar seperti memasuki relnya sendiri dan mulai berputar dengan lancar Meski tetap kesakitan, tapi sudah tidak saling terjang lagi Dalam pada itu terdengar Hang Ting Tai Su sedang berkata dengan perlahan menjawab seruan orang-orang Mokau tadi Ketua Hingsan Pei, Leng Hau Tiong, Ketua Butong Pei, Tiong Hai Tojin dan Ketua Siauling Pei Hang Ting Bersama-sama menantikan kunjungan YIM Kau Chu yang terhormat dari Tiaoyang Sinkau Suara Hang Ting kedengaran perlahan saja, tapi berkumandang jauh hingga mencapai di bawah gunung Padahal suara belasan gembong Mokau tadi harus berteriak sekerasnya baru suara mereka dapat berkumandang ke atas gunung Maka benar-benar sangat mencolok sekali kehebatan tenaga dalam Hang Ting Tai Su Leng Hau Tiong sendiri lantas duduk bersila dan mengerahkan lekangnya secara lebih tekun Ia memusatkan pikiran dan mengatur pernapasan Dengan menurutkan petunjuk Hang Ting Tai Su itu, berlatihlah dia secara lebih mendalam Padahal lewekang itu baru dialatih beberapa hari saja Meski setiap hari Hang Ting Tai Su juga memberi petunjuk-petunjuk Namun memang latihannya belum sempurna Untunglah sesudah latihan lewekang itu Berbagai hawa murni yang bergolak di dalam tubuh itu lambat laun dapat ditenangkan dan disalurkan ke jalan yang benar Leng Hau Tiong tidak berani ayal Ia menjalankan lewekangnya dengan lebih tekun dan teratur Semula ia mendengar suara tetabuhan Tapi akhirnya ia tidak mendengar apa-apa lagi Ia telah memusatkan segenapan caindranya ke dalam latihannya itu Melihat ketekunan Leng Hau Tiong itu, Hang Ting Tai Su tersenyum senang Sementara itu suara tetabuhan tadi semakin ramai Terdengar orang-orang Tiaoyang Sien Ka sama berteriak menyorakan semuayan sanjung puji terhadap kaucu mereka Suara teriakan itu semakin gemuruh dan nyata rombongan IIM kaucu itu sedang naik ke atas Jalan pegunungan yang menuju ke Kian Seng Hang itu cukup panjang Meski suara anggota-anggota Tiaoyang Sien Ka itu berteriak-teriak sekian lamanya toh masih belum mencapai puncak gunung Diam-diam para jagoan yang sembunyi di tempat masing-masing itu menggerutu akan lagak pihak Mokau yang tengik itu Sudah sorak-sorak memuji Seng Kaucu secara berlebih-lebihan pakai tetabuhan musik apa segala Memangnya mau main sandiwara? Demikian pikir mereka Tapi bagi mereka yang siap-siap menghadapi musuh itu pun merasa berdebar-debar Menurut perkiraan mereka, begitu pihak Mokau menyerbu ke atas gunung Serem tak mereka akan melompat keluar dari tempat sembunyi untuk melabrak musuh Bila jumlah musuh makin membanjir dan sukar ditahan Maka segera mereka akan mengundurkan diri dan turun ke bawah jurang di belakang gunung melalui kerekantali Tak terduga kedatangan IIM engkauheng itu ternyata pakai lagak tuan besar Bahkan seperti Maharaja saja dengan segala kebesarannya Keruan orang-orang yang menunggu bertempur itu berbalik tambah tegang malah Selang setian lamanya, Leng Houtiong merasa hawa murni di dalam tubuhnya lambat laun dapatlah diatasi Rasa sakitnya mulai berkurang Tiba-tiba ia ingat kepada apa yang sedang terjadi Ia pikir sudah waktunya IIM kau cu akan tiba sekarang Seketika ia pun melonjak bangun Sudah baik sedikit tanya Hang Ting dengan tertawa Apakah sudah mulai bergebrak tanya Leng Houtiong Belum, malah pihak sana belum datang Sahut Hang Ting Bagus seru Leng Houtiong sambil melolos pedangnya Tapi dilihatnya Hang Ting, Tiong Hai dan lain-lain ternyata tidak memegang senjata Gi Ho, Gi Jing dan anak murid Hingsan yang lain berbaris di depan sana dalam formasi barisan pedang Tapi senjata mereka pun belum terhunus Barulah Leng Houtiong ingat bahwa musuh belum lagi datang Sikap diri sendirilah yang terlalu gugup Ia menjadi geli sendiri dan simpan kembali pedangnya Dalam pada itu terdengar suara alat tetabuhan tadi mendadak berhenti Sebagai gantinya bergemalah suara seruling dan kecapi yang halus Dalam hati Leng Houtiong anggap Yim Kau Chu terlalu banyak tingkah pola Setelah suara musik yang halus itu tentu Seng Kau Chu sendiri akan muncul Benar juga, di tengah suara bunyi guling dan kecapi yang merdu Dua barisan anggota Tiaoyang Seng Kau tampak muncul di atas puncak Kian Seng Hong Pandangan semua orang mendadak terlihat Ternyata tiap-tiap anggota Tiaoyang Seng Kau itu memakai jubah hijau sulaman yang baru gres Pakai ikat pinggang putih Empat puluh orang dari barisan itu membawa nampan dengan lapisan kain sutra Entah barang apa yang tertaruh di atas nampan mereka itu Ke empat puluh orang itu ternyata tidak membawa senjata Bahkan sesudah naik ke atas puncak mereka lantas berdiri tegak di kejauhan Menyusul mana muncul pula di belakang ke empat puluh orang berjubah sulaman Itu salah satu barisan yang terdiri dari dua ratus orang peniup seruling dan pemetik kecapi Semuanya juga berseragam jubah sulaman Sambil berjalan mereka terus membunyikan alat musik mereka Habis itu yang muncul adalah tukang-tukang pukul tambur, peniup trompet, penabuh gemereng dan alat-alat musik berat lainnya Leng Hau Tiong menjadi tertarik oleh macam-macam peralatan musik itu Pikirnya, sebentar kalau mulai bertempur, kalau diiringi dengan suara alat musik berat itu Bukanlah mirip pertempuran di panggung sandiwara saja di tengah suara bunyi musik itu Barisan-barisan anggota Tiau Yang Sin Kau masih terus naik ke atas Barisan-barisan itu agaknya diatur menurut kode masing-masing dengan warna pakaian yang berbeda-beda pula Ada yang berseragam hijau, kuning, biru, hitam, putih, semuanya serba baru Persamaan antara barisan-barisan itu hanya ikat pinggang mereka, yaitu sama-sama menggunakan ikat pinggang warna putih Jumlah yang naik ke atas Kian Seng Hang diperkirakan ada 3-4 ribu orang Dalam hati Tiong Hai berpikir, kalau mendadak pihaknya menyerbu maju di waktu kedudukan musim belum teratur Tentu pihak sendiri ada harapan mengucar ngacirkan pihak Mokau Tapi sekarang pihak lawan sengaja berlagak, ingin care halus dulu baru kemudian pakai kekerasan Kalau pihak sendiri lantas bergerak begitu saja tentu akan dianggap kurang kesatria Sedangkan Leng Hau Tiong kelihatan tertawa-tawa saja dan anggap tingkah laku pihak Mokau itu seperti permainan anak kecil Hang Ting juga tenang-tenang dan anggap perbuatan pihak musuh itu seperti sesuatu yang biasa Terpaksa Tiong Hai menahan perasaannya dan mengikuti perubahan suasana selanjutnya Sesudah barisan-barisan Tiao Yang Seng Kau tadi mengambil tempat masing-masing Menyusul yang muncul adalah 10 Tiang Lo Mereka lantas membagi diri dalam 2 kelompok, setiap kelompok 5 orang dan berdiri di kanan-kiri Ketika bunyi musik mendadak berhenti, ke 10 Tiang Lo itu lantas berteriak bersama Tiao Yang Seng Kau Maha Bijaksana, Maha Kau Cu Bijaksana Juru Penyelamat Umat Manusia Tiao Yang Kau Cu tiba Tiao Yang Seng Kau Maha Tiao Yang Seng Kau Maha Tiao Yang Seng Kau Maha